Wulan Ramadan yaiku Wulan Keberkahan Kaum muslim berlomba-lomba ngokai-ngokai Nambai ganjaran kanti ngokai ibadah Orak lewat, poro distabilitas netra penerima manfaat Ingpanti pelayanan sosial distabilitas netra Penganti kabupaten temanggung Poro tunan netra belajar lan mojo al-Quran Kanti huruf brele Kegiatan kesebut rutin dilakoni Sabendino kanggo nuku waktu buko Goyongene iki kekusukan penyandang tunan netra Waktu onopanti pelayanan sosial disabilitas netra Penganti temanggung Karo nunggu waktu buko puoso Poro santri berkebutuhan khusus iki ngelumpo Ing masjid al-hidayah Ing sa gitaran panti kanggo belajar mojo al-Quran brele Dipandu karo salah siji pembino Santri tunan netra iki ngandala ketrijine kanggo Meroboh saben huruf ing ayat suci al-Quran Senadian berkebutuhan khusus nanging lantunan Ayat-ayat al-Quran sing diwojo Ora kelafasi karo wong normaliani Miturut salah siji nesantri tunan netra Mujiono Kegiatan tadarus kesebut minongko Kegiatan rutin saben wulan ramadhan Kanggo mojo al-Quran merloake kepekaan lan ketekunan Kanggo bisau mojo al-Quran brele Membutuhke waktu oke tahun DWE belajar al-Quran brele Wibid dati siswo Ing penganti udokoro rong tahun kepunggur Di sini sudah setahun lebih satu bulan Untuk mengenal huruf brele ini Alkohol al-Brel sudah berapa lama? Untuk mengenal huruf brele Sebenarnya sudah lama Mulai tahun 2019 Itu baru mengenal huruf bijaya Kalau pakai huruf brele ini ada tingkat kesulitannya enggak Pak? Tingkat kesulitannya apabila karena memang dulu sebelum saya kan Bukan dari kecil ya Tuna tindak terakhir itu saya sudah dewasa Sudah mulai tahun 2010 itu Tidak bisa melihat lagi Kemudian saya Dari situ mencoba untuk bagaimana Saya sebagai orang muslim harus bisa membaca Al-Quran Dengan huruf brele Kemudian saya Belajar dari teman itu awalnya Cuma dari online saja dikirim Cuma tulisan satu lembar huruf bijaya Kemudian saya hampalkan Bayangan saya sebelum saya itu Tuna Netra Setelah Tuna Netra itu Bayangan saya bahwa huruf brele Brele Arab itu Semacam huruf Arab biasa itu Tetapi ditulis timbul Itu bayangan saya Ternyata berbeda sekali Sangat berbeda sekali Ketika setelah saya mengetahui Ternyata huruf Arab brele seperti ini Berarti butuh kepekaan jari gitu ya Pak? Ya memang butuh kepekaan jari Terutama kepekaan jari Dan yang terpenting Yang namanya membaca Ini suatu bentuk keterampilan juga Jadi saya harus Sering-sering ya Apapun yang namanya Suatu keterampilan Kalau kita sering Salianya iku salah siji Pemimpin Santri Tuna Netra Sutarmi Suwini tinggal Engpanti para penderita Tuna Netra Pikantuk pelajaran Mojo Al-Quran brele Saingga salianya Oleh pelajaran keterampilan Ketakwaan Ugo Munda Saat suwini bulan Ramadan iki Pihak panti Ugo Mengintensifkan Poro penderita Tuna Netra Ganggu Mojo Al-Quran brele Sa pendinani Jadi nanti Anak-anak pulang Temui Keterjetkan Untuk Ramadan ini 30 just kartam Untuk anak-anak Jadi kita bagi Jadi nanti anak-anak Setoran modelnya Setoran Sehingga Insya Allah nanti bisa Kartam 30 just Untuk kami-kami Anggota keluarga besar VPSDSN penganti Bu ini rata-rata kan Para Tuna Netra Tidak dari Hal-lahir ya Banyak yang Kan mesti ada Tingkat kesulitan Untuk membaca brele Tingkat khususannya Dimana ibu? Tingkat kesulitannya Jadi Terutama Tuna Netra Atau disabilitas netra Itu Tingkat di Kepekaan Perapaannya Jadi Juga kemampuannya Jadi kita Memberikan bimbingan Arab brele itu Kalau yang Anaknya Misalnya Mampu latih Ya memang harus Pelan-pelan Tapi yang Mampu didik Itu Biasanya Sekitar 6 bulan nanti Insya Allah Sudah bisa Selama Ramadan Ini Tadarus beri Dilakukan setiap hari Apa? Kalau Tadarus Ini Anak-anak Kami Kegiatannya Sore itu Ada kultum Anak-anak Tadarus Dan berdikir Kemudian Untuk Tadarusnya Itu Anak-anak Membawa Tugas Yang diberikan Itu Berapa Juz Misalnya Ada Iva Juz 1-4 Ya dia Baca Bawa ke Kamarnya Seperti itu Itu setiap hari Bu? Ya Setiap hari Anak-anak Tadarus Di Kamarnya Kemudian Kalau sudah Selesai Baru Nyetor Ke Pembimbing Koyo Singwis Podong Ngerti Al-Quran Brele Minongko Al-Quran Khususus Kangkup Penderita Tuno Netro Al-Quran Iki paling pisanan Melbu Ono Yang Temanggung Yang Tahun Sewu Sangangatus Sewidak Soko Yordania Ono Tahun Sewu Sangangatus Wulung Puluh Papat Al-Quran Iki lagi Ditetap Kekaro Kementerian Agama Tentang Standarisasi Al-Quran Brele Yang Temanggung Ganti Melakuni Waktu Al-Quran Kesebut Bisau Dipelajari Lantisebar Luas Kekaro Penderita Tuna Netro Sing Rasu Agama Islam Dian Setiawan Temanggung TV Tuna